Pernyataan Gubernur Bali Iwayan Koster agar program KB Dua Anak di Bali dihentikan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan juga anggota dewan. Menurut Gubernur Koster, KB dengan dua anak turut andil menghilangkan kultur budaya Bali dengan empat anak. Pernyataan Gubernur Bali Iwayan Koster agar program Keluarga Berencana atau KB dengan dua anak cukup dihentikan mendapat perhatian dari kalangan masyarakat dan anggota dewan. Menurut Gubernur Koster, program KB di Bali lebih baik diganti dengan program Keluarga Berkualitas agar tidak menghilangkan kultur budaya Bali dengan empat anak sehingga tidak menghilangkan nama Komang dan Ketut. Terkait hal ini beragam tanggapan pun muncul di masyarakat. Dan itu sudah turun-temurun, putuk, hadek, komang, ketut. Jadi kalau kita ingin mempertahankan hadisi ya kita harus mempertahankan juga dari sisi nama. Masalah ekonomi yang sering menjadi permasalahan di masyarakat itu kementalitas kita, mentalitas orang tua terutama. Kalau punya anak satu tapi malas, ya sama dengan bohong. Jadi selama ini kita memang tidak menggembor-gemborkan istilahnya mengkabanyakan empat orang anak. Itu konsep dari leluhur, ya. Nah, itu patut kita lestarikan. Karena kita di Bali memiliki kultur atau budaya yang patut dilestarikan. Ada buku, made, komang, ketut. Wayan, wayahan artinya yang paling tua, kemudian made, madie, yang paling tengah gitu. Kemudian ada komang, nyoman, nyomin, nyomin. Kemudian yang terakhir itu ketut, ketutin yang paling terakhir. Jadi pada aslinya Bali itu sudah punya KB, empat. Jadi sebaiknya ya kalau menurut dia, lebih di kita lestarikan budaya kita sendiri, kalau memang mau bilang KB ya berencana, ya berencananya Bali itu empat orang gitu. Mungkin kalau dua orang, itu program nasional, ya kalau program kita untuk orang Bali ya empat gitu. Sementara, hal berbeda disampaikan salah satu anggota DPRD Provinsi Bali, Iwayan Adnyane. Ya terhadap apa yang menjadi, apa namanya, tradisi ya, boleh dibilang. Seperti itu di Bali itu, ya pemanggilan anak ada Wayan, made, nyoman, ketut. Itu kan tidak ada yang menyebutkan bahwa memang KB Bali itu empat orang, tidak gitu loh. Karena faktanya di Bali kan masih ada yang nomor lima itu Wayan Bali, ya. Kemudian ada Made Bali, kan begitu ada Kemang Bali. Tidak ada rumusan yang menyebutkan bahwa KB Bali itu adalah empat orang. Sejauh ini, Provinsi Bali telah menerapkan program keluarga berencana dengan dua anak cukup, salah satunya dengan adanya kampung KB di sejumlah wilayah. Dari Denpasar, Dewa Partikel Ainews, melaporkan. Dari Denpasar, Dewa Partikel Ainews